Traveler stock daging kurban yang melimpa bisa anda simpan dan diolah di kemudian hari. Biasanya, daging kurban yang disimpan di kulkas dianggap akan lebih awet dan tahan lama. Namun ternyata, selain menggunakan kulkas, ada pula cara lain untuk menyimpan daging kurban lho. Dilansir dari TribunTravel.com, berikut ini cara menyimpan daging kurban tanpa kulkas. Yang pertama, jangan cuci daging. Diketahui, daging yang dicuci akan membuat kandungan air di dalamnya bertambah dan justru membuat daging menjadi lembab. Sementara daging yang lembab dinilai akan lebih mudah terkontaminasi dengan bakteri. Yang kedua, jemur daging. Daging yang tidak dicuci bisa traveler keringkan dengan cara dijemur. Namun sebelum dijemur, traveler bisa iris tipis dagingnya lalu dilumuri dengan air garam. Singkirkan pula kulit dan lemak daging agar tidak timbul bau saat disimpan. Setelah selesai, traveler bisa langsung jemur daging di bawah sinar matahari. Yang ketiga, simpan dalam toples. Setelah dipotong dengan ukuran yang kecil, daging kurban bisa traveler simpan ke dalam toples. Tambahkan pula garam 1 sendok dalam toples tersebut. Setelah itu, traveler bisa simpan toples pada suhu ruangan agar daging bisa tahan lama hingga bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!